Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di Garasi Taksi Saya mau cerita sedikit tentang mobil Soluna Jadi buat teman-teman yang mau Ngambil mobil Soluna Ya masih oke lah Tapi mungkin Ini kan Enggak Berbanding lurus lah Kita hanya ngasih saran Untuk teman-teman yang mau beli Soluna Ya range nya Di 35 juta lah 30-35 Kalau memang di atas 35 berarti harus istimewa Saya ketemu di 40 Bisa-bisa aja karena harga mobil itu Tidak terbatas harga Kalau memang istimewa yang jualnya juga merasa Pengen 50 segala macam gak ada masalah Jadi ini Soluna Teman-teman Soluna Garapan Taksi Nah masalahnya apa di Soluna Kita coba identifikasi ya Oke Ini Soluna tahun 2000 Beli waktu itu kalau gak salah Di 25 atau 22 Saya lupa Belinya agak lumayan berantakan Terus kira-kira Berantakan agak lumayan Ya bukan agak lumayan Lumayan berantakan Tapi secara mesin oke Gak ada masalah Tarikannya oke Segala macam Datang ke garasi taksi Jadi apa yang diganti Jadi ke garasi taksi Semua sil-sil Yang ada disini diganti Jadi sil Delco Terus sil Kerekas depan Kerekas belakang semua diganti Terus timing bel juga diganti Karena itu Sebenarnya gak terlalu Dia gak masalah Tapi yang punyanya pengen diganti Karena memang Memang sih yang itunya Udah bermasalah Udah lama lah Terus Kemarin Delco nya bermasalah Karena mobil ternyata pingcang Terus kita coba Ganti Ibniter Segala macam Masih bermasalah Akhirnya Ganti copotan Nah teman-teman Yang mau nyari Link copotan Boleh nanti Komplimasi ke saya Nanti saya kasih linknya Ini beli di Jakarta Utara Dari Kalau gak salah Dari Bukalapak Atau Tokopedia Saya lupa Itu harganya Di 1.500.000 Dan dia garansi Karena waktu itu Beli Yang pertama Itu ketika gas Ngempot Jadi masalah di Delco Akhirnya diganti Dan ini Alhamdulillah Gak ada masalah Nah itu Udah ganti semua Di dalam Terus sama Ganti CP join Karena ketika belok Ada bunyi Tek-tek-tek Ganti CP join Nah itu Habis Kalau gak salah Waktu itu Di luar Delco ya Delco nya 1.500.000 Itu ganti Semua Ganti oli Tune up Segala macam Habis Sekitar 2.500.000 Yang mahal Itu kan Di CP join Itu hampir 500 Sama ganti Timing bell Timing bell Itu sekitar Kalau gak salah Sekitar 200an Atau 250 Nah itu yang agak lumayan Ganti sil-sil Segala macam Habis Sekitar 2.500.000 Sekian 2.500.000 Seingat saya Kurang lebih Seperti itu Jadi untuk Perapihan mesin Kalau misalnya Teman-teman Misalnya punya Soluna Mengerapi mesin Kalau cuman Rembes doang Itu estimasi Biaya Biasanya gak Lari dari Sekitar 500-700 Misalnya Rembes-rembes Oli Kalau Cuman di Bagian Sil-sil Yang di Oli sini Tapi masalahnya Kalau di power steering Itu Nanti saya bahas Sendiri Untuk power steering Itu agak Lumayan Luat Dan Harganya Agak Lumayan Jadi bisa Dua opsi Kalau di power steering Itu bisa Cari copotan Atau Perbaikin silnya Untuk yang bocor Itu kurang lebih Sebelum itu Nah terus Apalagi teman-teman Yang harus diperhatiin Dari Mobil soluna Pasti kaki-kaki Kaki-kaki Terot Long terot Segala macem Terus Kemungkinan juga Beberapa Ada yang udah Dole Itu harus Dila Segala macem Tapi Rata-rata Saya Saya Yang datang kemari Rata-rata Kaki-kaki Tidak terlalu banyak Dusak ya Rata-rata Oke Itu yang Jadi masalah Utama pertama Nah ternyata Setelah kita Rapihin Itu Ada masalah Di bearing Tensioner Ini pengalaman ya Bearing Tensioner Bunyi Jadi dia Dengung Jadi bunyi Ganti Merk Yang pertama Itu Merk Tertentu Masih bunyi Akhirnya kita Ganti merek Koyo Nah buat teman-teman Yang mau ganti Bearing Itu lebih baik Ganti merek-merek Yang Yang Terkalidasi Terus Apalagi Teman-teman Terus Masalah Selanjutnya Itu Udah ganti Bunyi lagi Ini hari ini Dia datang Nah ini Ternyata Tadi dicek Disini Dioda Alternatornya Bermasalah Jadi makin panas Dia makin bunyi Ini udah Ini udah Dirapihin Tapi belum Diganti Ini baru Bian gak bunyi Lagi dites Nah kurang lebih Seperti itu Untuk Masalah lainnya Biasanya yang Terjadi di Soluna Itu masalah di Transmisi Personelingnya Bermasalah Biasanya Karena rumahnya Mungkin udah Berumur ya Rumahnya berumur Masalahnya Tidak jauh Dari situ Kalau mesin Rata-rata Oke gak ada Masalah Jadi buat teman-teman Yang mau nyari Soluna Budget 30 juta Sampai 35 juta Silahkan Teman-teman Cari yang Ya tadi lah Paling gak Mulus lah Nanti Besok saya kasih Teman-teman Klu Gimana caranya Nyari mobil yang Mobil lama lah Tapi masih oke Oke Apalagi Dari interior Kita lihat Interior Ya interior Kurang lebih Seperti inilah Kurang lebih Seperti ini Ini Biayanya Udah lumayan Banyak Karena ini Kemarin Ngecat Full body kit Habis di 6 juta Setengah Terus Apalagi Masalah Di Soluna Aki Itu Bukan Masalah Kalau memang Itu Udah Normal Oke Mungkin Itu aja Teman-teman Yang mau Nambahin Masalah Masalah Soluna Silahkan Di komen Atau Teman-teman Mau Perbaiki Solunanya Kemari Juga Mungkuk Nanti Oh iya Terakhir Ini Banyak Masalah Juga Di Disini Di Apa Disini Di Tali Apa Sini Kabel Busi Disini Ini Masalah Karena Udah Lama Udah Pada Getas Jadi Harganya Berapa Harganya 250.000 Sampai 300.000 Kalau Teman-teman Ini Udah Pada Rusak Bisa Cari Di Online Atau Langsung Di Toko Nah Itu Salah Satu Yang Udah Mulai Pada Rusak Oke Teman-teman Mungkin Itu Aja Kekurangannya Teman-teman Silahkan Nanti Kalau Ada Tambahan Boleh Nanti Ditambahin Di Di Kolom Komentar Koreksi Juga Boleh Silahkan Terima Kasih Silahkan Mampir Ke Garas Saksi Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh